Intro Malam yang tidak terbayangkan buat saya akan berdiri di sini di hadapan banyak orang dari berbagai kalangan bukan hanya kalangan anak muda tetapi juga berbagai kalangan dari berbagai profesi juga ini merupakan malam kita bersama malam selebrasi Inspirasi.co seperti tadi kita lihat bersama-sama di video saya mungkin tidak perlu menjelaskan secara teknis apa itu Inspirasi.co dan apa saja keunggulannya karena kami sudah mencoba menampilkannya di video situs Inspirasi.co seperti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Hadi dan semua saksikan tadi merupakan satu ikhtiar untuk memperkaya lagi peradaban dan membuat satu akselerasi peradaban yang kita miliki sekarang di Indonesia agar di masa depan kita memiliki tingkat kreativitas memiliki tingkat pencapaian-pencapaian dalam berbagai bidang yang lebih baik lagi kebetulan malam ini founder Inspirasi.co Bapak Deni Jaya ada di tengah-tengah kita juga saya mohon kebustangan untuk beliau yang tentu saja tanpa prakarsa dan inisiatif dari Pak Deni ini semua tidak mungkin terjadi pada awalnya jika saya mesti berbicara sedikit kenapa Inspirasi.co ini ada pada awalnya adalah sebuah diskusi sederhana pada awalnya sebuah diskusi kecil antara saya Pak Deni dan beberapa teman-teman yang membantu proyek Inspirasi.co ini akhirnya mewujud ada Mas Nofri, ada Mas Anik, Pak Elza, Mas Udin, Mbak Eni dan banyak lagi teman-teman lainnya sehingga pada akhirnya hampir satu tahun bahkan mungkin bisa dikatakan satu tahun malam ini kita merayakan hasil atau buah dari diskusi panjang itu menjadi sebuah produk yang mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang diakses oleh banyak orang sehingga menjadi sesuatu yang kelak akan dikenang dan kelak akan berguna bukan hanya bagi kita yang hadir disini sekarang tapi juga bagi banyak orang di luar sana sekarang ataupun nanti saya akan cerita sedikit jadi agar tidak terlalu panjang juga Februari 2000 kenapa mungkin ada banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga hadirin yang bertanya kenapa namanya Inspirasi.co kenapa tidak sebutkan saja ada istilah perpustakaannya kenapa tidak denny.ja.com misalnya karena founder-nya Pak Denny ada satu cerita yang menjadi bahan diskusi kita di setiap pertemuan Inspirasi.co kita perlu meng-create dan kita perlu kita perlu meng-create sesuatu yang punya visi ke depan itu yang selalu ditekankan oleh founder Inspirasi.co ini Pak Denny tapi saya ingat Februari 2013 saya menghadiri sebuah forum di Kuala Lumpur namanya Asia Pacific Roundtable waktu itu saya menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia bersama beberapa orang yang lainnya dan saya terpukau melihat satu pidato yang sangat hebat dari Madam Fu Ying Madam Fu Ying ini adalah mantan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China isi pidatonya sederhana waktu itu Fu Ying hanya mengatakan bahwa apa yang membuat China menjadi sebesar sekarang apa yang membuat era ini menjadi era yang disebut China ya era yang disebut era China era yang disebut sebagai China Century adalah sesuatu yang Fu Ying waktu itu menyebutkan The Chinese Dream tetapi apa itu China's Dream? Fu Ying menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana yaitu ketika semua orang di semua level punya mimpi yang sama tentang China di masa depan para pengambil kebijakan orang-orang kecil para apa mungkin orang-orang yang bekerja di jalanan orang-orang yang bekerja di kantor sampai orang-orang yang mengambil kebijakan di pemerintahan punya mimpi yang sama tentang China di masa depan ketika ditanya apa mimpimu tentang China mereka menceritakan diri sendiri tetapi dengan visi yang sama tentang China yang hebat sehingga dalam waktu kurang lebih kurang dari 50 tahun kata Fu Ying ketika Chinese Dream digulirkan China saat ini menjadi negara salah satu yang akan merebut kuasa Amerika sebagai negara adidaya terbesar di dunia kemudian ada sesuatu juga yang menarik yang pernah dicontohkan oleh India misalnya sesuatu yang kita kenal bersama-sama sebagai rewriting Indian history bagaimana akademisi orang-orang biasa di India para intelektual seniman dan seterusnya bersama-sama menciptakan sejarah baru India menulis ulang kembali sejarah India beberapa hal ini kemudian menginspirasi saya Pak Denny dan juga beberapa orang yang lainnya jangan-jangan kita harus membuat satu gebrakan sederhana yang membawa orang memiliki imajinasi yang besar memiliki mimpi yang besar memiliki inspirasi yang besar tentang Indonesia maka kita buat barangkali suatu saat itu kita bisa sebut sebagai The Indonesian Dream atau apapun itu yang mungkin teman-teman bisa menggagasnya menjadi seminar pelatihan atau apapun itu tetapi kami disini membuatnya menjadi sebuah web menjadi sebuah perpustakaan publik pertama di Indonesia yang diakui muri sebagai satu-satunya perpustakaan publik yang dimiliki dan digagas oleh pribadi dalam hal ini Denny J.A apa yang membuat ini connect dengan The Indonesian Dream dikatakanlah begitu kita membayangkan ada satu kanal digital karena kita hidup di era digital yang menampung mimpi-mimpi dan inspirasi seluruh elemen masyarakat di Indonesia dari kalangan muda kalangan tua apapun itu dari berbagai latar belakang kita telah membuktikan sejak inspirasi.co ini di online-kan satu bulan lalu kurang lebih 1 November 2013 sampai hari ini 18 Desember 2013 inspirasi.co sebuah situs baru telah dikunjungi oleh 2.200.000 orang dan sudah mencapai 15.000 member jadi bukan cuma 5 ada 15.000 member kalau teman-teman melihat forum inspirasi.co kami disana menyelenggarakan lomba menulis kisah inspiratif ada juga lomba menulis saya embara menulis berdasarkan lirik lagu kita bekerja sama sama Bondan Raposo juga namanya I Will Survive apa yang kita lakukan sebetulnya bukan hanya membuat satu lomba menulis tetapi kita ingin merangkum mimpi-mimpi anak Indonesia kita ingin merekam mimpi-mimpi anak Indonesia yang kelak 10 atau 20 tahun lagi kita akan baca ulang dengan dada yang berdebar bahwa dulu ini hanya mimpi dulu ini hanya angan-angan inspirasi dan hari ini kita sudah benar-benar menjadi sebuah bangsa yang hebat menjadi bangsa yang besar dan luar biasa terakhir inspirasi.co adalah sebuah ikhtiar kita mengawalnya melalui langkah kecil kita memulainya melalui apa yang kita bisa saya termasuk orang yang percaya dengan teori YWN Youth Women and Netizen kendalikan anak muda jika kita ingin menguasai dunia gagasan kendalikan netizen jika kita ingin memenangkan hati orang-orang di luar sana karena ini eranya internet dan kendalikan perempuan bukan kendalikan manage woman kalau kita ingin memenangkan apa hard share kalau kita ingin memenangkan mengambil hati masyarakat inspirasi.co bekerja dengan prinsip itu inspirasi.co adalah web yang ramah perempuan ramah netizen dan ramah terhadap anak muda selamat merayakan malam inspirasi mari berbagi inspirasi di inspirasi baik saya minta Pak Denny JL untuk ke depan untuk dan para fotografer pewarta untuk mengabadikan momen penting ini silahkan Pak dibawa melalui inovasi yang tadi kita sudah saksikan bersama Alhamdulillah museum dunia museum rekor dunia Indonesia menganugerahkan rekor Indonesia pertama sebagai situs perpustakaan publik pertama di Indonesia kepada Bapak Denny JL PhD dalam kurung inspirasi.co terima kasih Terima kasih.